becah mendesain sendiri tentang sertifikat dan itu sangat tidak susah itu ya baik Ibu dan Bapak kita efektifkan waktu kita Hai nah saya akan coba praktekan dari mulai membuat akun kanva dan Bapak pasti masuk ke Google dulu ya karena kanva prosesnya online prosesnya ada di jaringan ada yang masuk dulu Oke nah kita masuk ke akun kita ini akun saya Gmail pribadi saya ketika Ibu dan Bapak masuk ke Google kemudian nanti Ibu dan Bapak tinggal ketikan kanva web ya ketika dimunculkan pabrik Ibu Bapak tinggal klik di sini nah akan muncul link seperti ini jadi sebenarnya link utama mereka adalah https.2 double slash peoplew kanva.com jadi ibu dan Bapak tinggal ketik kanva.com maka akan muncul atau opsi ini Bu dan Bapak bisa masuk ke akun langsung atau ke sini kita klik yang ini Hai nah maka akan masuk ke Hai domain kanva ini yang akan Ibu dan Bapak temukan ya ketika masuk ke kanva ini saya udah membuat akun ya saya coba log out dulu kemudian biar Ibu dan Bapak dari mulai membuat ya saya akan log out dulu Hai nah ketika Ibu dan Bapak belum punya akun Ibu dan Bapak akan ketika mengetik kanva.com maka akan seperti ini tampilannya Ibu dan Bapak silahkan daftar dulu ya daftar dulu saya coba daftar sini daftar dengan email ya oke oke saya ketik email saya ya tuh ke ibu dan Bapak akan Ibu ketikkan mak ke emailnya passwordnya Nah, seperti itu ya. Jadi saya biar Ibu dan Bapak langsung masuk ke, ini proses ya yang Ibu dan Bapak pelajari bukan masuk ke akun saya. Oke, dari sini Ibu dan Bapak nanti akan diminta konfirmasi ke email yang Ibu dan Bapak miliki. Jadi tinggal konfirmasi ke sana, Ibu dan Bapak akan langsung bisa menggunakan. Cuma seperti itu untuk proses masuk, eh proses daftar. Baik, sekarang kita masuk ke akun saya. Itu proses masuknya ya Ibu dan Bapak untuk membuat akun Canva. Baik, sekarang tampilan yang sangat unik dari Canva. Bapak, kita begitu masuk sudah disuguhi dengan desain-desain yang membuat kita penasaran. Ibu dan Bapak, di sini paling pojok atas, kanan atas ada tulisan create a design. Di sinilah kita akan mulai mengeksplore Canva. Yang lain kita abaikan dulu, kita mulai dari sini. Jika klik kotak yang biru ini, maka akan muncul tawaran-tawaran. Ibu dan Bapak mau mendesain apa dengan Canva ini? Mendesain presentasi, education presentation. Biasanya ini sama dengan PPT, layarnya sepenuh monitor layar laptop kita. Komputer kita, ini education presentation. Kita coba buka. Seperti inilah tampilannya. Jadi ketika membuka education presentation, ini yang mereka tawarkan layarnya seluas monitor komputer kita. Kemudian kita keluar lagi. Kita coba yang lain. Ada education video, kita mau membuat video pembelajaran. Oke, kita klik dulu. Seperti apa dan apa yang ia tawarkan. Oke. Nah, seperti ini tawarannya. Ibu dan Bapak, video idealnya kan kita bawa-bawa kamera keluar, gitu ya. Cari-cari objek. Kemudian kita duduk. Kemudian kita menyuruh orang untuk menyorok ke kita. Dalam kanva yang dimaksud video pembelajaran, mereka sudah menyiapkan template-template. Tapi hidup. Kita coba buat di sini. Misalnya, ini sudah lengkap dengan detiknya. Ibu dan Bapak, ya. Oke, kita petik salah satu. Yang kait dengan, ini education video, sudah dilengkapi. Berarti ini video-video background yang untuk digunakan proses pembelajaran. Muncullah salah satu video. Ibu dan Bapak, jika diputar, ini akan hidup. Pengingat menabung. Tuh, ada orang sedang di depan laptop. Kemudian ada pesan. Minum kopi. Uh, asik sekali. Pagi-pagi, segar. Nah, Ibu dan Bapak, apa yang kita bisa lakukan dengan ini? Di sini ada kotak yang huruf dan kata-katanya bisa kita ubah. Oke, bisa kita ubah. Jika kita klik di sini. Dengan mari belajar misalnya. Klik sampai terblok semuanya. Mari mengenal bank. Mari mengenal bank. Mari mengenal bank. Ini biasanya untuk pelajaran ekonomi lebih cocok ya. Mari mengenal bank. Misalnya, materi. Materi. Ekonomi kelas 11. Oke. Kita diputar di sini. Oke. Kok hening ya? Perasaan yang kemarin Panang punya emang ada musiknya. Ibu dan Bapak, di samping kiri ini ada sederet tombol yang jika klik itu akan memberi kesempatan kita mendesain lebih jauh. Ada audio. Kita sisipkan audio ini. Kita sisipkan. Nah, inilah musik-musik yang akan mengisi. Di sini ada keterangan detiknya. Jadi, ketika ibu membuat video, ini ada keterangan 2 menit 23 detik. Nah, jadi kalau ibu membuat desain video ini sampai banyak itu slide-nya, ibu bisa mencapai dipenuhi dengan suara itu sampai 2,23 detik gitu ya. 2 menit 23 detik. Ibu mau tambah lagi slide-nya, bosan dengan yang ini. Tambah lagi. Silakan. Kemudian juga video yang mereka tawarkan sudah cukup sangat banyak. Gitu. Ya. Itu untuk yang kedua. Kita masih mengenal cangkang-cangkang dulu ya ibu dan Bapak. Belum masuk ke materi. Oke. Tadi education with educational video. Education infographic apa? Kita coba dan namanya juga explore ya. Kita mau terus aja mencoba. Kalau ibu dan Bapak sudah mau. Nah, ini mah cocok untuk. Ya, ibu dan Bapak bisa menyesuaikan dengan karakter mata pelajaran ibu dan Bapak ya. Mengajar di SD kayaknya cocok. Nah, hukum gerak Newton. Oh, ini untuk fisika. Ini infographic ya. Kan keren kalau ibu mendesain ini sendiri. Sebenarnya kalau materi-materi kan ibu tinggal mengetik ya. Dari, boleh dari Google atau mengetik sendiri dari buku sumber. Tapi ketika identitas ini milik ibu sendiri dan mencantumkan nama ibu sendiri di sini. Oh, itu akan menjadi keren. Ya. Anak bangga. Ya, ibu melek sekalian dengan IT. Wah, anak kalah. Kita kalah. Kita anak-anak. Oke. Ini tentang infographic. Kemudian ada classroom poster. Classroom poster, ibu dan Bapak. Kalau iklan-iklan yang suka dipajang di mading kelas dia. Inilah yang bisa ibu dan Bapak buat info-info. Kalau apalagi ibu dan Bapak wali kelas. Bisa mendesain apa saja untuk ruang kelas. Guru kelas seperti guru SD, ibu dan Bapak. Informasi-informasi bisa dibuatkan di sini. Ini kan untuk pelajaran ya. Nah, bisa ibu disisikan jadwal kelas, sebagainya. Aturan ruang kelas. Pesan-pesan ini kan akan lebih keren lagi. Jika patuh pandemik sudah berakhir, insya Allah kita lebih mampu mendesain ruang kelas kita lebih cantik. Oke, itu untuk classroom poster. Ada Google Classroom header. Nah, ini ibu dan Bapak yang saya maksudkan GCR cover. Mendesain cover untuk Google Classroom. Kita akan sudah diberi space. Nah, ini seperti ini ibu dan Bapak. Nah, kita. Nah, kalau ini untuk kelas bahasa Inggris cocok nih. Ini hari ini kita akan ngupas ini ya, ibu dan Bapak. Sekarang masih cangkang-cangkang dulu Google Classroom. Kemudian ada worksheet, ada lesson plan. Lesson plan seperti apa? Lesson plan lebih canggih ini. Desain-desain. Ini lebih enerjik ya, ibu dan Bapak. Kita akan ngajar hari apa, jam berapa, maka di schedule ini kita cantumkan. Kemudian apa lagi nih? Worksheet, classroom schedule, group work. Terus ke bawah bahkan ibu bisa mendesain zoom, virtual background. Kalau ibu-ibu membuat, menjalankan aktivitas pembelajaran menggunakan zoom dan ibu Bapak ingin background-nya khas, maka dari sinilah kita bisa mendesainnya. Ini ukurannya ukuran dengan, seukuran dengan monitor yang kita pakai saat zoom. Ini jika diganti dengan tulisan apa saja yang berkaitan dengan kelas kita, materi, pesan, itu sangat ideal pembelajaran kita. Anak tidak akan bosan mengikuti pelajaran kita. Kenapa? Karena kitanya juga berusaha untuk menyesuaikan tiap pertemuan. Semuanya diadaptasikan. Bahkan yang senang posting IG, Instagram di sini. Ini poster, poster yang akan kita kupas di sesi terakhir pertemuan ini. Kemudian video dan terus, dan terus, dan terus, dan terus. Banyak sekali ibu dan bapak. Jika ibu dan bapak senang ngulik, wah, anteng kayaknya ini tiap hari. Bahkan ada TikTok juga di sini. Saya kebetulan tidak begitu suka ke yang seperti ini. Tapi yakin kalau kitanya positif, apapun medianya, hasilnya akan positif juga. Sekarang sedang digelorakan media pembelajaran melalui TikTok. Bisa juga. Karena kita kadang harus terjun apa yang disukai oleh siswa-siswa kita. Kalau anak-anak sedang menggendrungi TikTok, maka kita harus tidak bisa kita melarang-larang jangan gunakan TikTok, jangan gunakan TikTok efek negatifnya banyak. Kita rada anti-mainstream kalau gitu. Tapi mungkin akan lebih ideal kita gunakan TikTok dengan pembelajaran. Sedikit-sedikit digeser ke hal-hal yang positif. Ustadz-ustadz juga sekarang pada pakai TikTok dalam ceramahnya. Oke, itu Ibu dan Bapak tentang tawaran yang dimiliki oleh Kanva setelah kita membuat desain. Bapak Nengma ini ada fotonya. Nanti di profil Ibu dan Bapak ini profilnya. Bisa Ibu sisipkan foto untuk menjadi identitas. Ibu dan Bapak untuk Kanva saya ini ada program Pro. Saya membeli ini Pro murah Ibu dan Bapak hanya Rp16.000 setahun. Jadi ada tawaran-tawaran lain yang bisa kita pakai gitu ya. Ibu dan Bapak banyak kalau di Tokopedia atau yang lain-lainnya. Jika Ibu ingin ngulik lebih jauh, aplikasinya terbatas ya. Saya mau menambah ternyata ketika buka di Tokopedia atau di belanja online gitu. Ternyata ada aplikasi dijual. Baik, Ibu dan Bapak kita lihat juga desain yang pernah saya bikin. Yang pernah saya bikin, saya pernah ngerjain apa aja. Ya, kan banyak sekarang yang bisa tapi dia bukan pegiat di dalamnya. Banyak orang yang paham tentang Google, Google Classroom, kemudian Google Meet, kemudian Google Docs, kemudian Google Slade. Dia paham tapi dia tidak pernah menggunakannya dalam aktivitas sehari-hari. Saya suka kanva karena saya menggunakannya. Ini yang pernah saya bikin. Ini Ibu dan Bapak begitu saya buka tadi padahal cuma membuka. Belum mendesain apa-apa. Ini kelebihan kanva dia langsung nyimpen. Tidak, saya cuma buka. Ya, mari mengenal bank. Itu langsung dia simpan sebagai salah satu produk. Atau Pak bala, kan saya tidak mengerjakannya. Tinggal hapus saja Ibu dan Bapak. Select, kemudian Ibu delete. Delete. Hilang lah. Yang sudah kita pakai barusan. Sudah kita buka. Ini juga ada cuma numpang barusan, mah. Hilangkan saja. Oke. Hilangkan saja. Nah, Ibu dan Bapak kita lihat. Mungkin Ibu dan Bapak kenal ini ya. Nah, yang tadi kita buka. Welcome to my English class. The more you practice, the better you get. Nah, ini nama saya. Bawa foto saya ada di sini. Ibu dan Bapak, saya sudah menggunakan ini sebagai cover, sebagai header, head. Itu dalam Google Classroom saya. Kita lihat seperti apa saya menggunakannya. Nanti Ibu dan Bapak harus bisa, karena akan Ibu dan Bapak langsung praktekan. Ya, sudah belajar, saya sudah mengerti, saya mau bikin. Pokoknya tampilan Google Classroom saya harus beda, jangan yang standar. Nah, ini Ibu dan Bapak head dari Google Classroom saya. Ya, tampilannya kan lumayan ya. Ciamik tidak standar. Apalagi kalau di layar siswa. Di layar siswa, selain seperti ini, Google itu sudah memfasilitasi di sini akan ada foto saya. Ya, foto yang muncul dari akun Google saya. Foto ini akan tampil di sini, di bawah. Ya, masih ingat ya Ibu dan Bapak kelas saya. Kelas waktu Ibu dan Bapak mempelajari, dibelajar ID. Jadi, saya yakin di kelas Ibu dan Bapak pas kalau membuka ini, di sebelah sini ada foto saya nih. Yakin ya. Tuh, kalau ini kelas saya, jadi saya nggak ada fotonya. Tampilan di saya. Tapi kalau di tampilan murid-murid saya, pasti ada fotonya di sini. Baik, Ibu dan Bapak. Seperti itu saya menggunakannya. Jadi, semua ruang saya menggunakan gambar-gambar yang sudah saya buat. Ini, supaya beda kelas science. Satu, gambarnya seperti ini. Kemudian, kelas bahasa sesuaikan dengan karakter. Saya menggunakan tampilannya seperti ini. Ya, Ibu dan Bapak. Sekarang, mari kita pelajari bagaimana membuatnya. Bagaimana membuatnya, Pak. Bapak, agar tampilan ini bisa muncul di head Google Classroom saya. Oke. Kita mulai, Ibu dan Bapak. Membuat head Google Classroom. Kita awal dari sini. Ibu dan Bapak klik create a design. Kemudian, Ibu dan Bapak cari Classroom Header. Head, header itu kop. Google Classroom Head. Mereka gambarnya Apple. Oke. Jika klik ini, maka akan muncul space kosong. Ibu dan Bapak. Mereka, kanva, sudah menyiapkan template-template. Ibu dan Bapak tinggal milih. Sudah banyak sekali. Ya. Untuk kelas ini, Mas, sudah didesain seperti ini. Untuk matematika juga sudah ada di sini. Untuk kelas menulis kreatif juga ada di sini. Matematika. Jelajah keajaiban. Terus aja ke sana. Ibu dan Bapak puluhan. Ratusan barangkali kalau kita terus menggali. Terus aja. Banyak sekali. Oke. Kita mulai praktekkan. Saya memang enggak mau yang ini, Pak. Oke. Ibu dan Bapak bisa menghilangkan kembali. Menormalkan kembali. Menjadi 0. Merubah-rubah. Oke. Kita balik ke yang 0. Ini template yang kita miliki. Oke. Kita mulai dari 0. Bagaimana ibu, Bapak bisa menampilkan foto ibu dan Bapak di sini? Kalau ini kan fotonya foto orang lain nih. Kita rubah foto ini dengan foto kita. Bagaimana caranya? Ibu dan Bapak sebelah kiri ada upload. Ya, ada upload. Ya. Ada upload. Ibu dan Bapak klik. Kemudian ada upload media. Kalau saya sudah memberikan, mengisi dengan beberapa macam foto di sini ya. Upload media. Maka ada muncul pilihan-pilihan. Ibu dan Bapak bisa memetik dari Facebook, dari Instagram, atau dari Google Drive, atau dari Dropbox. Tapi jika ibu dan Bapak lebih banyak pilihan koleksi fotonya di komputer, maka pilih device. Device-nya perangkat. Dan Bapak. Kita pilih, pilih device. Maka di mana ibu dan Bapak nyimpan foto? Ini kalau saya sebanyakan di Drive Day. Ada foto, ada bahan, humas. Kemudian ada non-teaching aktivitas. Foto-foto saya akan langsung masuk di sini. Kita petik salah satu. Kita masuk foto. Saya akan ganti dengan foto saya. Dimanakah saya menyimpan foto? Kita petik foto ini. Maka akan muncullah foto kita. Di sini ya. Oke. Ibu dan Bapak jika ini di klik, maka foto itu akan otomatis pindah ke template yang disediakan. Kita tinggal atur-atur saja ukurannya, ibu dan Bapak. Ya. Atur-atur saja ukuran yang kita inginkan. Oke. Bisa sebelah kiri, bisa sebelah kanan. Kan keren. Kalau anak buka kelas Google Classroom-nya mereka, pas pertama mereka lihat wajah kita. Canggih ini mah bukan standar. Kan keren. Ini bisa kita hilangkan. Ah, nggak suka yang kayak gini. Hilangkan lagi. Ah, saya mau apa bulat-bulat ini warna hijau, biru. Ah, nggak suka warna biru. Saya mau ganti ya warnanya. Jika ibu klik sampai muncul tanda begini, itu artinya sudah siap di edit. Di tengah ini ada lambang warna. Colournya kita bisa ubah, ibu dan Bapak. Jika di klik, maka akan muncul pilihan warna. Ibu klik warna favorit ibu dan Bapak. Silahkan klik dengan warna ini. Oh, gitu. Maka akan berubah. Ukurannya jangan yang gitu, ah. Yang gedein. Gede kan, silahkan. Terlalu ekstrim, ah. Mendingan di pinggir aja biar adanya nih. Seperti ini. Biar simetris dengan yang warna di belakang gambar. Oke. Itu di belakang itu, di belakang foto juga bisa dirubah nggak? Bisa ibu dan Bapak tinggal klik sampai muncul tanda ini. Ibu ganti lagi warnanya. Oke. Wah, numpang nih. Kalau yang di belakang mah, harusnya warnanya jangan yang sangat tajam. Harus yang lembut. Oke. Kita ganti dengan warna yang lembut. Oke. Tulisannya biar ada agak. Kan anak-anak suka yang seperti warna-warna yang inkonvensional ya. Tidak resmi. Oke. Di sini, welcome to Mr. Kilian. Kilian itu tadi ya yang fotonya muncul. Sekarang kita ubah dengan nama ibu dan bapak. Welcome to Mr. Kilian. A6 kelas. Nah. Sudah jelas. Kok warnanya seperti itu? Bisa nggak diganti? Bisa ibu dan bapak. Sama prosesnya seperti yang tadi. Kita ubah warnanya. Ini ada huruf A. Karena huruf ya. Maka muncul seperti tadi warnanya. Warna ungu aja deh. Mumpang nggak dengan ungu. Oke. Wah, terlalu gelap nih. Oke. Ibu dan bapak jika terlalu gelap dan kita tetap suka warna itu. Ibu dan bapak bisa dengan mengganti efek, menambahkan efek supaya tetap muncul. Oke. Dari mana efek? Nah, ini ada efek. Sehingga walaupun gelap, kemungkinannya. Nah, ternyata bisa muncul juga. Walaupun warnanya kontras, tapi ketika dikasih bingkai dengan efek menjadi muncul. Oke. Bisa tambah lagi, Pak? Desainnya bisa. Kita tambah tulisan lagi. Kita berikan warna. Kita berikan background. Backgroundnya. Ah, mau ganti. Backgroundnya bisa nggak ya? Background yang lain udah pilihan lagi nggak? Nah. Bisa background ubah. Bisa ubah. Ini warna ombak. Ah, saya suka yang warna natural. Oke. Ah, saya suka warna pantai dari langit. Oke. Ah, saya suka warna yang rada-rada digital gitu. Oh, oke. Lebih keren. Oke. Saya mah lebih suka warna apa lagi ya? Yang alam ke taman-tamanan gitu. Karena saya guru SD. Anak-anak senang bermain-main. Oke. Ya, sudah keren. Sama biologi yang harus natural-natural. Oke. Oke. Baik, Ibu dan Bapak. Seperti itu. Cara mendesain cover Google Classroom kita. Kelasnya Pak, saya maaf. Pengen spesifik ini. Biar tiap kelas itu satu kelas, satu desain. Boleh. Ibu dan Bapak tinggal tambahkan kelas di sini. Ya. Saya tambahkan. Misalnya. Ini untuk kelas. Nah, Ibu dan Bapak kalau mau nambah tulisan. Saya ulangi dulu ya. Ini ada kata teks. Ini digunakan untuk menambah tulisan. Heading lebih besar hurufnya. Subheading ini untuk subtitle ya. Lebih kecil dan ini untuk teks yang banyak. Tapi di samping itu, Ibu dan Bapak, kan Pak juga sudah menyiapkan sebenarnya jenis-jenis font yang mereka miliki. Ini bisa kita gunakan dengan mengeditnya. Nah, misalnya ini ya. Ada kata selamat Natal. Kita bisa, saya suka nih jenis hurufnya. Oke, kita pakai. Kita klik, maka akan muncul selamat Natal di sini. Jika ingin kita edit, kita hapusin satu-satu. Nanti yang, karena kita hanya butuh jenis hurufnya aja. Bukan butuh kalimatnya. Oke, nah, selamat kita ganti dengan kelas 12 MIPA 1. 12 kelas 12 MIPA 1-nya, 12 MIPA 1-nya di bawah. Tinggal di-enter saja. Oh, kurufnya kegedean. Tinggal di-drug, Ibu, diperkecil. Kita pindahkan ke yang oranye di sini. Kita kecilkan lagi supaya pas. Kemudian, ah, kita pengen di-board. Di-board. Tau, jangan gitu miringkan kelasnya di sebelah sana. Oke, kelas 12 MIPA 1. Oke. Wih, seger nih warnanya. Ini kayaknya kurang mencorok nih. Harus lebih tajam lagi. Oke, kayaknya harus dikontraskan dengan warna lain aja deh. Ah, bisa begitu gini juga. Ini mah tetap aja. Ngeblur, mending digedein aja. Nah, digedein aja lah. Kayaknya posisinya enak di sini deh. Itu ya. Untuk ngatur-ngatuk-ngatuk, silakan sesuai dengan selera. Selesai. Ibu dan Bapak satu cover untuk Google Classroom Headernya. Kepalanya. Sekarang bagaimana memasukkannya? Nah, setelah selesai. Ibu dan Bapak download dulu. Nah, download. Ketika ibu dan Bapak mendownload, akan muncul tawaran jenis file-nya. Maka klik saja jenis file yang ingin ibu dan Bapak pakai. Karena ini bentuknya foto, maka saya pilih GPG. GPG, T-Foto ya. Kita pilih. Sudah, size dan sebagainya mereka sudah memberikan tawaran yang paling cocok. Mau diotak-atik lagi silakan. Tapi yang mereka tawarkan sudah terbaik. Kita download. Jodohnya sudah langsung memberikan. Nah, ibu dan Bapak sudah selesai file foto kita. Kita lihat. Kita simpan di pictures. Saya simpan di pictures. Mr. Anang Class. Kita simpan di sini. Save. Selesai. Ibu dan Bapak. Jika sudah selesai, kita lihat seperti apa nih desain yang kita buat dalam bentuk hasilnya. Oke. Nah, seperti ini hasilnya nanti. Oke. Jika sudah selesai, mari kita masukkan ke Google Classroom kita. Oke. Kita cari nih ruang kelas 12 MIPA 1 kelas saya. Kita cari Google Classroom untuk 12 MIPA saya yang headernya baru dibuat. Oke. Nah, 12 sosial. Oh, ini kelasnya. Kita ganti. Ibu dan Bapak, cara menggantinya silakan. Kalau select name ini yang sudah ada ya, yang disediakan oleh Google. Tapi upload foto. Kita upload di sini. Di mana kita tadi nyimpan? Kita nyimpan di pictures. Nah, ini yang sudah kita buat. Tinggal klik dan open. Apa yang terjadi? Nah, sudah muncul ibu dan Bapak. Sekarang kita sesuaikan dengan ukuran. Ini sudah ukuran headnya. Tapi kita bisa memetik lebih sempit dari itu. Oke. Sudah selesai. Tinggal select kelas tim. Teng-teng. Muncul ibu dan Bapak. Maka selesailah ruang kelas kita. Saya akan coba praktekan di kelas ruang. Ibu dan Bapak selalu pengen ya ada fotonya di sini. Salah satu caranya adalah ibu, Bapak harus merubah, meng-insert foto di profil Google ibu dan Bapak. Foto ini akan otomatis muncul di sini, di head. Google Classroom. Oke. Seperti itu, ibu dan Bapak. Itu untuk membuat head Google Classroom kita. Biarkan dia berbeda. Baik. Sekarang kita loncat bagaimana membuat video pendek. Kita close lagi ini ya, biar tidak berat. Oke. Ini juga kita close. Ini juga kita close. Ibu dan Bapak otomatis yang barusan kita desain itu langsung muncul di all design. Jika ibu dan Bapak mengeklik ini, ini akun ibu dan Bapak misalnya ya. Ibu dan Bapak mau melihat, tadi tadi sudah mengetik, tapi keburu mati lampu, keburu habis kuota. Jangan khawatir, ibu dan Bapak. Ini akun Canva ini akan langsung menyimpan sampai terakhir ibu membuatnya. Oke. Kita lihat. All your design. Saya balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Ada yang masuk. Pak Amat. Silakan masuk, Pak Amat. Nah, jika ibu dan Bapak masuk lagi ke beranda, kemudian melihat lagi yang barusan kita buat. Nah, ini. Sudah otomatis ke C. Oke. Sekarang ibu dan Bapak mari kita buat video. Langkah-langkahnya gimana sih supaya muncul kayak yang tadi di Pak Anang itu yang diiklan. Yang ini nih. Nah, ibu dan Bapak kalau buat iklan. Anak-anak kita bikin kerja kelompok untuk terakhir ya. Kerja kelompok terakhirnya. Silakan tonton videonya. Wah, kan ibu dan Bapak bisa membuat seperti ini. Nah, gimana sih supaya ada gerakannya tapi tulisannya juga muncul. Tapi di belakangnya hidup. Seperti yang pernah saya posting di sini. Itu kan sebenarnya kendek ya ibu, tapi jauh lebih menarik ketimbang yang konvensional ya. Hanya tulisan saja atau background warna-warni. Bagaimana cara membuatnya? Nah, ibu dan Bapak balik lagi ke nol. Buat desain. Tadi mah create desain, sekarang buat desain. Nah, ini file yang sama tapi beda bahasa. Mau yang mana? Buat desain, create desain. Create desain aja deh. Buat desain aja. Apaan-apaan? Sebulat balik. Oke, kita coba buat yang file seperti ini. Ibu dan Bapak masih ingat ya iklan yang dulu saya buat. GMT juga master trainer juga menggunakan. Oh, udah saya edit. Udah berubah lagi ya. Backgroundnya sekarang jadi biru. Dulu putih. Gak apa-apa. Kita pakai buat yang baru. Pertama-tama ibu dan Bapak silakan klik kotak biru ini. Nah, ibu dan Bapak silakan pilih yang video pendidikan. Sebenarnya pilih yang lain juga bisa ibu dan Bapak. Hanya ini template yang akan sudah mengalir linear. Kita pilih ini juga ujung-ujungnya sama. Kalau kita mau ganti jadi video bisa saja. Tapi kita pakai yang in blue. Supaya mereka langsung menggiring template-template untuk membuat video. Video apa nih yang akan kita buat? Kita coba buat video. Selamat datang. Salam. Ibu dan Bapak masih connect ya. Masih ada di depan monitor. Sebenarnya ini sedang direkam ya. Tidak apa-apa. Tidak ada juga sebenarnya. Nanti bisa ada. Ada Pak Anang. Ada ya. Tidak berbagi layar Pak Anang. Tidak berbagi layar. Berbagi layar Pak. Ini sudah berbagi Bu? Belum. Wajib Anang doang ya. Belum. Terima kasih yang. Sudah. Sudah dulu. Ada dari tadi. Sudah Bu. Oh ada. 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 Saya deg-degan sampai lewat. Berarti saya aja. Bu Nur malah aja yang nggak masuk. Saya ada Pak. Oh ada. Sudah ada. Terlihat layarnya. Ada ya. Oke. Oh. Sudah ya. Sudah ada ya. Sudah Bu. Baik. Balik lagi ya. Kita lanjutkan ya. Ibu dan Bapak. Saya yang rewas. Jangan-jangan. Hanya menatapi wajah saya yang. Hinyai. Oke. Saya akan coba berbagi layar kembali. Sekarang kita coba membuat video pendek. Membuat video pendek. Ketika Ibu dan Bapak udah yang di kliknya membuat video. Maka template-template yang disediakan adalah video-video. Ya. Ibu dan Bapak gini. Ini di sampingnya ada kode detik. Artinya video ini akan melaju sampai detik ke. Nah. Ini hanya 15 detik. Ibu dan Bapak yang merah ini. Kemudian yang ini berapa? 16 detik. Ini ada 19 detik. Jadi. Kenapa videonya pendek-pendek? Ibu dan Bapak bisa melanjutkan selain ke video yang berbeda. Oke. Kita coba ya. Ibu dan Bapak. Membuat video. Templatenya ini saja tidak. Ibu dan Bapak. Banyak sekali yang mereka tawarkan. Kita klik video. Nah. Muncullah. Ya. Ini template yang saya gunakan tadi. Hmm. Ya. Ibu dan Bapak. Oke. Ini karena. Ibu dan Bapak. silakan mengawang-awang saya mau mengajar apa, videonya yang mana, kalimatnya bagaimana. Tapi langkah-langkahnya seperti ini. Setelah dari blank kosong ini. Ibu cari di video. Di samping sini. Di samping kiri. Ketika Ibu klik maka akan muncul. Nah. Ini semua berkaitan dengan video. Ini ada latar belakang. Oke. Tuh. Semuanya video. Yang digital-digitalan IT. Ini juga sudah disediakan oleh. Yang berkaitan dengan alam. Oke. Ada video. Berkaitan dengan sebagainya. Sudah siapkan. Tadi yang saya pakai adalah yang berkaitan dengan edukasi. Education. Pendidikan. Oh. Kalau salah klik kayak gini. Jangan panik. Ibu dan Bapak. Tinggal ulangi lagi aja. Video pendidikan. Masuk lagi. Klik video. Maka tawarannya akan masuk ke sini. Ibu dan Bapak ini. Video-video yang khusus berkaitan dengan edukasi. Ini yang tadi saya petik. Kemudian ini tentang. Ini lebih sangat digital. Jika terus disorot ke bawah. Ini tawarannya. Uh. Dua biasa. Mereka sudah menyiapkan. Jadi Ibu dan Bapak kan banyak ya. Ibu dan Bapak yang ingin di videonya itu. Tidak tampil wajah ibu dan Bapak. Ah malu. Kalau kelihatan sama anak-anak. Habisnya tampilnya yang lain. Nah seperti inilah yang bisa kita kerjakan. Kita ambil yang ini. Ini berapa lama? Tujuh detik. Ibu dan Bapak. Jadi video ini akan melaju selama tujuh detik saja. Kita siapkan. Apa nih yang akan kita ketik? Welcome saja kita sapaan ya. Tinggal klik teks. Maka akan muncul seperti ini. Welcome-nya mau yang besar, mau yang kecil. Yang besar saja deh. Welcome to my English. English. Yang tadi saja ya. hai 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 ah semoga suka yang simetris-simetris ah maunya nempel ke pinggir oke kita tempelkan ke pinggir sejangan yang gitu dong warnanya yang agak grupnya dengan yang terlalu konvensional jika ibu pilih disini ada Hai font ibu dan bapak bisa milih Hai welcome to mister Anang kelas akhirnya teka baca ini jadi oke itu juga terlalu serem ini aja deh oke warnanya jangan gitu dong Oke kita pilih warna yang oke welcome to mister Anang kelas hai oke Hai setelah ini ibu dan bapak Hai ini kan cuma 7 detik ya ibu dan bapak ingin opening sama mahasiswa teia minimal tiga menit lah ya ibu dan bapak tinggal tambahkan slide yang lain Hai nah tambahkan slide Hai di slide yang tadi ada jadi ketika ini habis maka dia akan pindah ke slide berikutnya hai oke sekarang cari lagi background videonya hai 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 apa yang kita bisa kita rubah dari sini bisa enggak Pak dirubah gambar foto video orang ini yang itu enggak bisa juga namanya template saya ingin orang yang bergerak itu adalah saya anggap itu merubah template ini enggak bisa tapi ibu dan bapak jika punya film video sendiri nah ini ada rekam diri sendiri ya sebenarnya bisa ibu insipkan nanti upload di sini sebabnya tapi ini kita yang standar dulu saja ya eh eh kita tambahkan bacaannya Hai keterangan kita mau ngapain aja seperti selamat datang di kelas panang terus habis itu ngapain di sini kita akan belajar Hai you will learn more about English you will learn more about English jadi kita akan belajar lebih banyak tentang bahasa Inggris buat ya-tia dengan diksi biasanya anak suka peka apa-apa cara nulis buruk besar-buruk kecilnya juga belum bisa ini sih buteh hati-hati ya nah kegedean panang tulisannya kecilin jangan disitu nulisnya disini jangan terlalu satu barisma akan ini kita bikin dua baris tinggal klik Hai mas disini ya oke karena warnanya bikin gelap kita bikinkan warna yang lain bikin oke hitam aja di tengah warna putih oke oke kalau kita meredak ngumpuk kita ganti dengan jauh ini aja deh Oke tidak tambahkan efek tapi tadi sama-sama mati ini explore kalau warna itu tidak nyambung coba dengan biru coba dengan ini coba dengan hitam aku dengan merah kita coba merah baik ibu dan Pak sudah dua slide jika dihitung berapa detik ini yang ini Oke kita lihat di videonya ada berapa detik yang ini 11 detik yang ini 7 detik udah berarti udah 18 detik ibu dan bapak kalau untuk eye catching jangan banyak-banyak ya jangan lama-lama harus terus hidup kamu tambah lagi you will learn more about English you will learn more about English Terus apalagi pesan kita kepada anak-anak Ayo kita tambahkan lagi videonya mana yang lebih menarik Hai nah lagi ngetik berapa detik ini 17 detik tadi 18 tambah 17 berarti berapa ibu dan bapak jadi banyak Oke tambah kata lagi Oke welcome ke Mister Anang kelas you will learn more about English learn more about Inggrisnya nanti apa saja Oke kita tambahkan belajarnya bahasa-bahasa Inggris sama Anang ke apa aja kita tambahkan belajar apa aja speaking ini kita simpan Hai tambahkan lagi apa writing Oke lagi listening eh coba slogan gitu Pak tinggal digesarkan Hai speaking listening speaking writing listening satu lagi adalah reading ketemu masuk ketuk-ketuk pintu kita lihat siapakah dia Oh tidak ada Oke warnanya gelapak kita rubah ibu dan bapak silahkan di otak-otak speaking speaking Oh ibu Yuliana silahkan Bu Yuliana masuk ke writingnya mau warna merah ah oke oke mau pakai efek ah oke oke listeningnya mau hijau oke di efek lagi juga biar seragam oke readingnya mau di efek juga hai 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 keing panah hitam tapi tepik apakah itu aku lucu Oke speaking writing listening reading jadi Oh selamat datang ke kelas panang kelas apa Oh iya akan belajar banyak tentang bahasa Inggris ternyata emang belajar banyak apa aja Oh ada speaking dari writing ada listening ada reading Oke apalagi nih oke kita tambah video lagi apa udah sini aja kita tambah lagi aja soalnya 17 ini 17 detik lo ibu anak-anak melihat memandangi ini bosen nggak kalau bosen bakal bakal bosan nih kita coba puter ya terus aja anaknya memandangi ini Oh speaking all writing all listening all reading udah selesaikan bacaannya Oh berarti kurang nih selama 17 detik kalau hanya segini berarti harus tambah lagi nih yang bikin lebih menarik bisa enggak dipasangin foto disini bisa Oke kita tambahin foto hai 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 biar lebih eye catching foto apa nih foto apa nih foto Pak Anang lagi ngajar ada enggak emang foto kita yang lagi ngajar ya bukan foto saya oke ini foto yang beberapa kali saya gunakan hai 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 udah napa yang sabar ya kalau kecepat ini nah ini aja saya mengajar suatu hari saya pernah mengajar di Australia zaman dulu waktu yang pendek oke biar begitu anak selesai membaca Oh ada tontonan lain ya tapi ini tidak hidup ibu dan bapak oke hai 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 ini hanya untuk menambah eye-catching aja ibu dan bapak ya untuk memancing-mancing pandangan sebanyak anak-anak kan kalau lihat jauh lebih suka melihat gambar yang benda yang bergerak ketimbang benda yang diem karena disitu otak juga akan terbawa menembak-nembak ini apa yang akan terjadi kemudian pengen jadi kemudian sambil membaca simbol-simbol yang ada disitu Coba kita putarkan hai 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 kalau gambar yang itu mati bisa enggak dua video karena kalau sudah baca ini ini Oh itu siapa itu yang lo gini Oh gurunya teh yang itu panikin aku disini ada gambar ibu dan bapak juga akan sedikit mengalihkan mereka dari bosan ya bosan melihat gambarnya Oke kalau masalah posisi ibu dan bapak bisa lebih mengatur lagi Oke itu sudah tiga Hai tambah lagi videonya kita tambah lagi yang mana nih ibu dan bapak ini kita buat sambil mencari menyesuaikan dengan dengan waktu yang wukwak musik waktu yang dimiliki oleh musik yang akan melat memberikan back-back sound di belakangnya suara latar belakangnya di sini ada yang dua menit 23 detik ini sama dua menit 23 detik tidak ada yang dua menit 12 detik 2 menit 2 detik ini akan melatar latar belakangnya ketika menjadi back sound ya latar suara ketika video mengalir ada yang dua menit yang sampai 15 menit ibu dan bapak jika mau videonya panjang boleh pakai yang lebih panjang Hai memang paling pendek 2 menit ya di bawah itu sesuatu ada yang satu menit nih satu menit 31 detik kita coba ini judulnya painful disorientation Oh judulnya juga kesakitannya kita cari yang semangat aja deh Oh ini video game blockbuster eh pembukaan video game seperti apa bunyinya Oh yang ini yang tadi saya pakai Oke jika ini terus berulang-ulang di video ibu dan bapak nanti musik ini nggak berhenti-henti sesuai dengan slide yang kita bikin Oke satu slide lagi aja ibu dan bapak ya supaya selamat datang welcome to mister anak kelas we will learn more about English speaking writing listening reading kemudian kita tutup aja dengan closingnya eh praktis the more you practice the more you will get the more you practice lalu belajar bahasa gitu ya ibu dan bapak semakin banyak praktek akan semakin lancar lidah kita kalau belajar bahasa kita hanya diem aja yang energi kita digunakan untuk diem tapi pronunciation kita akan terlatih listening kita akan terlatih dia kalau kita banyak praktek oke the more you practice the more you oke oke satu jam kita ya oke kita cari lagi video backgroundnya yang mana nih 7 detik cukup untuk melakukan nonton yang seperti ini cukup jangan lama-lama ibu dan bapak anak-anak akan bosan Oke itu ambil siap oke kita akan paksa untuk menyesuaikan lagu yang ada kita ambil musiknya yang ini kita petik musik ini oke kita selentaskan ini dan bapak karena saya pernah memotong ternyata lagunya tidak muncul semuanya kita akan mencoba praktek sampai video ini terdownload sampai video ini sudah bisa dilepaskan di WhatsApp grup ya oke kita anggap satu desain ini selesai ibu dan bapak oke kita coba download keseluruhan kita putar selamat menikmati 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 kenapa ada yang kosong ini Nah ibu dan bapak hati-hati ya kita belum download kita tadi udah membuka slide tapi tidak menghapuskan nah ini akan muncul di video nanti ketika ada slide-slide kosong ini coba ibu-ibu dan Bapak bersihkan dulu ulangi lagi ini untuk sesi editing emang di berapa lama ini Oh hanya 41 detik dia menggunakan tangan kidal sama seperti saya tapi itu headset oke nah itu video kita sudah bisa dianggap selesai Ibu dan Bapak Hai maka proses selanjutnya adalah mendownload video ini bentuknya begitu kita download mau unduh itu kan pas sudah menawarkan ini format file yang terbaik untuk desain yang kita buat Yahya menawarkan video mp4 kita juga bisa mendownload ini dalam bentuk png jpg pdf-pdf cetak dan sebagainya tapi keseluruhan slide yang kita buat dalam bentuk video Hai itu sudah ditawarkan file yang pas sama kan paknya kita simpan simpan video ini sampai betul-betul siap di-share di whatsapp group kemudahan Bapak masih hadir berapa nih yang hadir asik pak bersarari ya asik menyimak oke saya ragu-ragu bakal ada nggak ya ibu dan Bapak tapi saya memenuhi karena sebelumnya saya sudah berjanji jadi saya siapkan di-share kamarnya aja kita waktu tidak luang maka tonton karena masih biasa disontak siap welcome to Mr. Anang kelas itu nama file-nya kita save di kalau dicek laptop saya sudah penuh nih saya siap simpan di D saya simpan di paling depan saja deh klik disini oke sudah ibu kalau proses download itu simple sekali kita lihat di monitor saya di laptop saya cari file bernama Mr. Anang kelas ah inilah file yang saya buat barusan nah sayang ini template-nya gambar ibu-ibu ya ini tidak bisa diedit ya ibu dan Bapak anak ini template selesai satu video baik ibu dan Bapak ini sudah bisa di-share di whatsapp group kita bagikan ibu dan Bapak akan berat ya di hp ibu dan Bapak ini sama lagunya dengan yang saya buatkan video tadi malamnya suaranya Pak Anang tidak ada suara saya oh tadi ya jam 10 oke ibu dan Bapak saya coba share ya karena kita belajar puntas nih saya share di grup ini ya video yang baru saya buat untuk menunjukkan untuk menunjukkan ibu dan Bapak kalau membuat video ini disarankan tidak melebihi 20 slide ya di bawah itu normalnya ya apa tuh 16-15 lah ibu dan Bapak membuat empat slide aja ini hampir satu jam ya empat slide gitu ya kalau sekelas saya gitu ngotak-ngatiknya agak lelep mungkin ibu dan Bapak jauh lebih cepat oke kita share di grup kita ibu dan Bapak habis ini saya akan membuatkan dan Google form karena ketika saya mencari-cari di file yang di share oleh kementerian itu untuk dokumen apa tuh rekap kepesertaan ibu mengikuti ujian GMT kemarin itu terpumpuk ibu dan Bapak ada ribuan disitu ternyata saya mengumpulkan satu-satu rumah yang rada libet mencari mana nih yang memilih trainer Anang saya petik trainer Anang seperti trainer dan ada juga enggak saya ajar tapi memilih trainer saya mungkin juga ada diantara ibu dan Bapak yang kelasnya saya tapi trainer-nya orang lain itu masuknya ke file yang lain nah ibu dan Bapak hari ini saya akan membagikan Google form ibu dan Bapak diminta untuk mengisi nama yang akan dicantumkan di sertifikat kemudian email kemudian silakan di screenshot nilainya ibu dan Bapak berapapun nilainya selama ibu mengikuti ujian ibu dan Bapak dapat sertifikat ya dengan tetap durasi 32 jam itu kemudian hanya nilai itu berlaku jika ibu dan Bapak mau mengikuti di ujian naik level mau menjadi trainer di Google maka ibu harus Hai nilai itu di atas 80 ya tapi saya lihat kemarin wadah yang sampai 90 sekian saya itu ada yang seratus kayak nah itu yang Bapak setelah ibu dan Bapak mengikut mengisi Google form ibu dan Bapak boleh save nama saya untuk konfirmasi saat pembagian sertifikat nanti pengunduhan sekitar satu pekan dari sekarang kalau selesai kemudian ibu dan Bapak boleh live dari grup ini ya boleh keluar dari grup ini terlalu suka bikin ya karena saya di grup ini kemungkinan akan terus grupnya akan bertambah anggotanya akan berkurang silahkan karena pelatihan-pelatihan seperti ini akan tetap dihidupkan jadi boleh meninggalkan ruangan menggunakan grup setelah mengisi form supaya data untuk sertifikatnya terekam baik saya akan upload video video yang tadi Hai belajar tuntas Hai nah ini kan cuman 41 detik itu dan Bapak untuk pengantar ini saya kira disini ada bu buai ya buai sudah terbiasa membuat apa tuh namanya teaser ya kalau opening video itu dengan menggunakan kain Master Oh iya Pak itu lebih-lebih ini lagi ya Oke sudah siap Hai ibu dan Bapak yang suka edit-edit video ini bisa dijadikan openingnya setelah itu ibu dan Bapak bikin lagi video yang lebih panjang kemudian ibu dan Bapak bisa bikin closingnya kemudian disatukan satu video utuh beda opening content closing opening content closing ya dengan kanva ini disangat eh satu mendasar yang barusan yang saya sampaikan itu hai 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 Nah kalau lama gini jangan protes ibu dan Bapak ini artinya sinyal di saya kurang bagus nih masih kotak seperti ini hai 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 baik Ibu dan Bapak satu jam setengah sudah kita berinteraksi di sini eh membuat cover sudah cover untuk Google Classroom membuat langkah-langkah yang kita pelajari ya bukan hasil video yang sempurnanya bukan tapi langkah-langkahnya langkah-langkah membuat video pembelajaran dan sudah satu lagi membuat flyer iklan ya ini agak lama nih loadingnya kita langsung membuat nih aja karena saya yakin videonya kita sudah sama-sama menonton nah jika begini gimana Pak nanti di save-nya supaya nanti bisa dilanjuti atau di edit-edit lagi tidak apa-apa Ibu dan Bapak langsung di close karena ini otomatis tersimpan 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 kita close lagi dan kita masuk lagi kan Pak tadi eh kan otomatis file kita tersimpan sudah disimpan oleh dia Hai ini kita buat desain lagi balik lagi ke beranda Ada pertanyaan Ibu dan Bapak? Jika ada silahkan Mungkin tidak ada Saya Pak, banyak sedikit aja Buria, Mangga Buria, silahkan Itu kan di ini ya, apa itu bisa masuk ke file kita kan ya di laptop misalnya ya Apa bisa dipakai di aplikasi lain misalnya Maaf nih ya, di timnya Microsoft gitu Di Microsoft tim saya belum pernah coba Tapi kalau bentuk file-nya ini file umum File MP4 itu sudah bisa ditarik kemanapun Di Microsoft pasti bisa Walaupun saya belum pernah mencoba tapi saya yakin bisa Oke, saya coba kalau gitu Terima kasih Pak Anang Ya, sama-sama Aktif di Microsoft tim, Bu Kebetulan kalau Surabaya itu kami diwajibkan pakai Microsoft tim, Pak Itu kecanggihan yang lain ya Kemarin saya juga mengikuti Iya Bisa, saya yakin bisa Walau saya belum mencoba, Bu Iya nanti saya coba Terima kasih Pak Anang Ya, sama-sama Ya, sama-sama, Bu Ria Ada lagi Ibu dan Bapak Kita sebelum masuk ke proses membuat desain Ini lebih mudah dari video barusan Oke, kita lihat sudah masukkah Oh sudah, Ibu dan Bapak bisa ya dibuka di Grup belajar ID Kita Oke, sekarang kita meloncat Meloncat ke Cara membuat flyer Membuat flyer, membuat iklan, membuat brosur Ini jauh lebih mudah Dan Bapak Kita lagi masuk lagi ke buat beranda Sebentar ya, Bu dan Bapak Ini ada kucing kayaknya terperangkap Saya harus lepaskan dulu Iya Kita lanjutkan, Ibu dan Bapak Membuat flyer Sama prosesnya Masuk ke buat desain ini Kita klik Tinggal pilih disini Ibu dan Bapak Flyer itu Memiliki keukuran yang Ibu dan Bapak Ya Sedikit tragedi Ada kucing masuk Oke, Ibu dan Bapak Kita lanjutkan Kalau flyer Ibu ukuran bisa kita menyesuaikan Kadang ada yang suka Seukuran layar laptop Ada seukuran layar HP Ada seukuran apa Kita bisa milih Disini untuk ukurannya Oke Pengumuman kelas Keuang kelas Dan sebagainya Kita cari Mana yang ukuran Untuk Poster Nah ini ada ukuran Brosur nih Brosur Z Oke Ukuran wallpaper Desktop Ukuran sertifikat Ukuran poster Landscape Oke Kita buka ukuran poster Nah Seperti ini ukurannya Ibu dan Bapak Ketika kita memutuskan Untuk membuat poster Ukuran poster Template Template Poster Itu langsung Ditunjukkan Diarahkan oleh Canva Ini template Jadi kita tidak perlu Mendesain Yang baru Boleh juga kita Bisa memetik yang ada Ini sudah banyak sekali Kita mau Bisa yang tentang Apa nih Tentang donor darah nih Blood Donor day Ini tinggal metik aja Itu ya Warnanya Enggak mau pink-pink Darahnya Mau yang Warna hijau Darah ulat Silahkan Ibu ganti Seperti tadi Prosesnya Oke Atau Saya lagi Jualan online Ini Maaf Anang belum share screen Oh Sebenarnya Terima kasih Maafkan Ibu dan Bapak Jadi harus Mulai lagi Ini Sudah Ya Makasih Ada tragedi Kucing Masuk Tadi Kucing terperangkap Oke Ibu dan Bapak Balik lagi Kita ulangi Lagi deh Kalau begitu Oke Kita masuk ke beranda Masuk ke beranda Sama dengan proses Membuat yang tadi Oke Kita pilih Design Presentasi pendidikan Udah Video pembelajaran Udah Infografis Sudah Kebayang Gambarnya Seperti itu Poster ruang kelas Sudah Kita lihat Header Google Classroom Sudah kita buat Lembar kerja Dan sebagainya Rencana pelajaran Sebagainya Udah Jadwal Kelas Terus Kita cari Template Untuk poster Ternyata ada Disini Poster Oh ini nih Poster Landscape Kita pilih Poster Adakah poster Yang lain Kena poster Banyak Komik Komik Juga ada Tuh Kalau ibu suka Ngotak Nautik Wah Kan lebih Berkualitas Oke Masuk poster Nah Ini Jadi tadi Saya ulangi lagi Ibu dan Bapak Ketika kita memilih poster Kanva akan menggiring Ke Desain Desain Yang sudah Mereka buat Desain Poster Ini Oke Balik lagi Desain Desain Poster Yang sudah Dibuat Disediakan Oleh Kanva Anjing Hilang Ibu hilang Sesuatu Boleh bikin Pengumuman Posternya Sudah Siap Disini Templatenya Ibu lagi Jualan Boleh Grand Reopening Sale Dan Sebagainya Ibu lagi Apalagi Nih Iklan Apalagi Nih Semua Sudah Ada Disini Promo Sneakers Promo Sepatu Cap Sepatu Sneakers Kemudian Kendalikan Situasi Ini Pesan Pesan Untuk Ditempel Di Dinding Dinding Jalan Anda Unik Atau Pesan Ini Nah Kalau Yang Video Video Juga Ada Disini Di bawah Karena Sekarang Ada Poster Poster Bentuk Digital Yang Suka Dishare Di Whatsapp Di Grup BA Kita Dengan 3M Ibu Bisa Mendesign Sendiri Dengan Gambar Foto Ibu Sendiri Video Ibu Sendiri Oke Kita Coba Buat Dengan Desain Kita Oke Kita Cari Yang Masih Kosong Kita Balik Lagi Nah Ini Kekecilan Ibu Dan Bapak Di Bawah Ada Zoom Ibu Dan Bapak Tinggal Drag Tarik Sedikit Supaya Mendesign Lebih Detil Oke Ini Space Untuk Poster Poster Akan Kita Desain Oke Dalam Poster Apa Aja Yang Kita Butuhkan Poster Dulu Poster Apa Poster Iklan X School Misalnya X School Dari Mana Kita Berangkatnya Oke Dari Background Dulu Dari Mana Kita Mencari Background Sama Dari Yang Sebelah Kiri Kita Ada Latar Belakang Ini Background Background Sudah Sangat Lengkap Betil Disiapkan Kita Cari Background Ini Cocok Gak Teng Bunga Bunga Gak Cocok Dengan Karakter English Club Harus Yang Gagak Coba Yang Ini Cocok Boleh Dih Tapi Agak Klasik Ini Asa Zaman England Zaman Zaman Tahun Delapan Puluhan Yang Lebih Elegan Yang Rada Digital Digital Oke Kita Cari Benuan Digital Oke Ini deh Nuansa Oke Oke Sudah Muncul Apa Yang Harus Kita Tampilkan Dulu Sekarang Pembina X School Baru Harus Dimuncul Kani X School Wajah Burunya Siapa Saya Cari Lagi Foto Cari Foto Saya Oke Saya Juga Akan Menunjukkan Jika Ibu Dan Bapak Fotonya Masih Belum Di Satu Bukan Dikrop Dihilangkan Background Kita Bisa Melakukan Itu Ada Tamu Oke Ibu Ibu Rina Dari Garut Silahkan Burina Oke Kita Cari Foto Ya Fotonya Belum Diedit Edit Kita Cari Foto Yang Masih Putuh Ini Cara Mengedit Oke Kita Cari Foto Yang Ada Sayanya Ah Kan Ini Model Jadi Saya Foto Orang Lain Saja Ini Salah Satu Murid Saya Dulu Oke Salah Satu Murid Saya Inggris Club Sekarang Misalnya Inggris Club Akan Langsung Dilatih Oleh Orang Asli Bule Oke Tinggal Di Akan Lebih Dekat Komunikasinya Dengan Siswa Lagi Ini Adalah Salah Satu Siswa Yang Satu Tahun Belajar Di Sekolah Saya Oh Belajarnya Sama Dia Oke Kalau Belajar Bahasa Inggris Sama Bule Asik Oke Gimana Apa Itu Soalnya Backgroundnya Kayak Gitu Bisa Dihilangkan Ibu Dan Bapak Kita Coba Hilangkan Supaya Backgroundnya Menjadi PNG Klik Efek Ibu Dan Bapak Nah Penghapus Latar Belakang Maka Akan Muncul Background Dia Menjadi Kami Kami Melalui Masalah Saat Memuat Oke Dia Tidak Mau Kita Kecilkan Dulu Oke Sekarang Sekarang Dia Mau Oke Mau Sekarang Ibu Dan Bapak Sekarang Sudah Muncul Foto Pembina Kayaknya Jangan Menghadap Situ Masa Menghadap Keluar Harusnya Menghadap Ke Text Yang Akan Kita Buat Boleh Ibu Dan Bapak Kita Bolak Balik Ini Foto Ada Tulisan Balik Foto Kita Puter Kan Oh Jadi Menghadap Kesini Kegedean Pak Itunya Kita Kecilin Lagi Oke Muncul Lagi Background Kita Hapus Lagi Oke Baik Setelah Selesai Anggap Fotonya Muncul Kita Bikin Tulisan Tulisan Tulisannya Apa Nih Kalau Ikin Exkul Ya Namanya Dulu Judulnya Exkul Apa Oke Ini Kayaknya Backgroundnya Terlalu Tajam Nih Harus Dibikin Lembut Oke Ini Jauh Lebih Adem Nih Dilihat Kita Tulis Judul Kita Oke Ambil Kita Petik Yang Ini Lagi Oke Kita Butuh Dengan Desain Desain Tulisannya Sebenarnya Disini Kan Sudah Ada Font Sudah Ada Lengkap Tapi Di Bawah Sudah Ada Ini Kayaknya Lebih Eye Cacing Ini Saya Suka Lebih Ini Saya Suka Lebih Ini Kita Klik Dan Kita Bisa Edit Turuk Edit Tulisannya Oke Kita Edit 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 Oke Selamat Bergabung Oke Siswa Oke Siswa-siswi Baru Oke saya berapa bisa bekerja lebih cepat lagi ini dikecilin aja tulisannya Oke gabung siswa siswi baru baru di-exco belum ada grafis desain selamat bergabung siswa dan siswi siswa dan siswi baru SMA juara di ekstrakulikuler desain grafis bersama saya siapa dia tulis namanya dia adalah namanya yang mana ya Oh ini ada desain grafis oke huruf ini aja deh oke 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 sama saya oke warnanya ganti dari setiap kabur warna putih oke biar rata jenik pakai efek oke ini mah sampel aja ya bener apa tulisannya pasti ide-idenya jauh lebih semelang untuk membuat misalnya kalau desain grafis kira-kira gambar yang dibutuhkan apa ya Oh gambar komputer gambar komputer dan Bapak kita cari gambar komputer dari Google Drive tidak ada dari Brox tidak ada Oh berarti dari mana ya nyarinya Oh dari web aja deh Oke kita cari dari web gambar komputer gambar komputer yang udah ada gambarnya nih tinggal pilih yang mana nih yang kira-kira ID mau yang bentuk kartun atau mau yang asli desain grafis desain grafis desain atau kita cari desain grafis kira-kira komputer menawarkan gambar apa nih ini graphical design gambar-gambar yang ditawarkan oleh Google kira-kira mana nih yang cocok nih trend design grafis grafis 2020 2020 oke kita ambil yang ini oke kita simpan dulu simpan gambar sebagai simpan di oh namanya file-nya Christo Kruger disimpan di D oke kita simpan di sini ini ini dalam satu langkah Ibu dan Bapak bisa mengerjakan banyak hal ya sekarang kita upload yang gambar baru kita download tadi oke nah inilah gambar yang kita kita petik oke sudah pasti muncul kita klik maka dia akan muncul di depan oke kita pindahkan ke belakang oke jadi di belakang sepeta nih ini 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 hanya trenernya dia Oh asyik juga nih kayaknya gabung yuk tapi desain grafis ngapain terus lihat dia nih kok kayak gini kali ya Oh iya desain grafisnya membuat yang seperti ini dengan cara bagaimana Oh baru yang lain-lain informasi yang selbagainya bisa kita tambahkan lagi ibu dan bapak ah kurang nih gambarnya download lagi ah desain grafis supaya lebih eyecatching lagi kita cari gambar yang lain ini aja biar seru kita simpan gambar ini simpan lagi nama file-nya image satu eh kita masukin lagi ke sini unggah Oke 10 menit lagi ibu dan bapak ya karena saya yakin ibu dan bapak juga menyempatkan ke sini tentu dengan schedule-schedule yang padat ya sudah sudah muncul gambar yang tadi kita klik eh muncul lah ini enggak akan kita pakai semua ada ini masanya sebagai bahan kita pindahin ke belakang misalnya atau kita drag kita simpan di sini kita tarik Hai Pak ketutupan dong foto modelnya si gurunya itu Oke kita tarik lagi gambar ini ke depan ini di klik kanan ini berikan bapak pindahkan ke lapisan atas tekka muncul lagi Oh kan si speta ini enggak akan repot-repot apa sih yang kita pelajari lihat aja tuh di poster Nah itulah hasil kejadian desain gratis itu seperti itu oke nah selesai ibu dan bapak selamat bergabung ibu dan bapak bisa menambahkan jam hari tanggal gitu ya di sini atau ragam kegiatan ya atau peserta atau yang lain-lain di sini sudah selesai ibu dan bapak silahkan di download nah seperti tadi ya ketika kita mau download dia udah menawarkan format terbaik ini apa artinya PNG PNG itu transparan ibu dan bapak bisa ditambah-tambah lagi edit-edit lagi tapi karena kita mau jadikan ini sebagai fix ah kita mau jpg aja deh biar tidak di edit edit karena ini lebih bersifat official teh bersifat resmi dari kita kita download Oke kita belum mengasih file-file nama file-nya apa model poster strip layar Hai penyimpan didik biar gampang ya peniburan bapak kadang the file name is not valid Oke karena nama file itu tidak boleh dipakai karakter Oke gimana kita nyimpan disini baik akan saya posting di grup WA ini sudah gambar yang barusan sudah tampil ibu dan bapak sudah Hai resmi milik ibu dan bapak dan ada di laptop Hai sekarang mau saya post di grup belajar ID klik Hai nah tampilkan dan selesai Hai nah akhirnya sudah lah selesai kita membuat flyer Hai ini HPnya kayaknya tidak tersambung jadi agak loading Ibu dan bapak seperti itu ada pertanyaan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Google Classroom dan terakhir membuat flyer atau poster. Oke. Sudah terupload. Ada pertanyaan Ibu dan Bapak? Saya, Pak. Oh, gue rena, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya mengenai akun Canva, Pak. Ada akun Canva for Edu, ada yang Canva biasa. Sebetulnya apa bedanya sih, Pak? Dan saya mencoba mendaftar di akun Canva for Edu. Ada persyaratannya, ya, Pak, ya. Supaya berhasil, gimana, ya, Pak, ya. Supaya bisa dapat akunkan favor Edu, Pak. Oke. Baik, Ibu dan Bapak ada plus-minusnya, ya. Ada plus-minusnya ketika kita akan meregister akun kita di Canva. Perbedaannya, akun email biasa, desain yang kita buat, kemudian kita posting di akun channel YouTube kita, ya. Itu bebas. Bebas dalam arti, apalagi yang pernah punya akun dengan subscriber banyak seperti Bu Ayi, ya. Bisa dimonetize. Nah, kalau akun yang pribadi dari Canva, produk-produknya itu bisa dimonetize. Tapi kalau akun Canva for Edu, itu fasilitas yang ada di sana tidak bisa dimonetize, Bu Rina. Ya, seperti ini, ya. Saya tunjukkan akun-akun yang ada di channel YouTube saya. Ada tampilan-tampilan yang tidak bisa dibuat di akun Canva biasa. Seperti yang ini saya buat di, nah, yang ini. Ini saya share screen enggak? Belum ya. Nah, Ibu dan Bapak, video ini saya buat menggunakan Canva. Tapi background yang jernih, teks yang jernih, kemudian video, background, dan sebagainya. Ini dibuat dengan menggunakan Canva for Edu, Canva for Education. Di sana ketika saya membuat, ada warning bahwa video Anda tidak bisa dimonetize. Khusus video ini untuk pembelajaran, proses pembelajaran. Karena agedah saya membuat ini memang untuk belajar, jadi saya tidak pedulikan pesan itu. Jadi saya bikinkan saja video memang untuk belajar. Itu perbedaannya. Kalau Canva for Edu jauh lebih lengkap. Video-videonya, model-model videonya jauh lebih lengkap. Kemudian dari sisi font, jauh lebih lengkap. Dari sisi background, jauh lebih lengkap. Itu yang ada for Edu-nya. Nah, Ibu dan Bapak, proses untuk inputnya benar. Itu rada pelik. Rada pelik. Kita harus mencantumkan registrasi nomor-nomor apa ya, Bu? Nomor NRG atau apa ya? Itu ya. Persyaratan ya, Pak. Iya, lebih banyak persyaratannya nomor registrasi guru. Sebenarnya, Bu Rina, ada tiga yang bisa kita lakukan. Ada Canva yang umum, yang free. Itu fasilitasnya standar. Jadi backgroundnya standar. Di situ suka ada. Ada yang pro. Jadi kalau background, ada yang gratis, tulisan gratis di bawahnya. Ada yang pro. Yang pro biasanya yang ada gambar mahkota. Biasanya di situ kalau di klik, dia minta bayar. Itu satu. Yang akun umum. Yang kedua, yang akun pro. Ya, akun pro kita harus beli. Nah, saya pernah beli, Bu dan Bapak. Anak saya yang belikan sebenarnya. Nah, ini. Ini akun saya. Akun saya juga ini adalah yang. Oke. Contohkan ini akun pro ya. Nah, Bu dan Bapak ini akun saya. Ketika saya membeli yang pro, enggak mahal, Bu dan Bapak. Enggak sampai Rp50.000. Nah, jika di klik akunnya, ini ada pilihan. Akun pribadi. Akun ada tulisan karena saya di sana memberinya atas nama Jerome's Class. Ini yang jualnya. Selama setahun, akun saya banyak sekali kelebihan. Kalau akun pribadi, standar. Ini ya, standar. Desain-desainnya standar. Gambar-gambarnya juga standar. Kalau yang berbayar lebih bagus ya, Pak. Lebih bagus. Design-nya. Lebih bagus. Pilihannya lebih bagus. Jadi ada tiga. Ada akun for aju. Ada akun berbayar. Ada akun yang free. Gitu, Bu Rina ya. Saya pernah masuk akun registrasi dan istri saya juga pakenya yang itu. Akun yang for aju dan benar aplikasinya lebih banyak. Hanya kelemahannya, jika kita mau jadi YouTuber, video-video kita gak bisa dimonetize gitu ya. Gak bisa dijual di saat iklan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Anang.